Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in InsyaAllah kita lanjut Dari sekitar dalam Ad-Duratul Bahiyyah Ini Adalah majlis yang ke-84 Masih dalam Pembahasan Khabar Khabar Syibuhul Jumlah Kemarin kita sudah Bahas bahasnya termasuk Bentuk khabar adalah Syibuhul Jumlah Dan bahasanya Syibuhul Jumlah itu mencakup Jarmarjur Dan zaraf Sekarang kita akan bahas Tentang zaraf zaman Taklik Tentang zaraf zaman Kata beliau Rahimahullah Dalam matan Walayukhbaru Bizarfiz zaman Hanizzat Zarf zaman Tidak bisa Menjadi khobar Ketika Muktadaknya itu Berupa Zad Ya Benda Contoh Zad Seperti Zaidun Baitun Ya Farosun Ini Zad Falayukal Zaidun Al-Yawma Ini Tidak bisa Zed Pada hari ini Karena Tidak bisa Menghasilkan Makna Yang Sempurna Tidak menyampaikan Pada maksud Masih Mubham Maksudnya Wa innama Yukhbaru Bihia Anil Ma'ani Zarf zaman Bisa Menjadi khobar Jika Muktadaknya Berupa Makna Yaitu Berupa Makna Seperti Assawm Ya Kata Benda Tapi Bendanya Maknawi Assawm Assafar Al-Adil Al-Zulm Nahu Assawm Al-Yawma Wassafar Wadan Contohnya Assawm Maknawi Bisa Kasih khobar Berupa Zarf zaman Assafar Juga Begitu Kemudian Ternyata Dalam kalam Arab Ada yang Menunjukkan Bahasanya Zarf zaman Bisa Untuk Menjadi Khobar Isim Yang Sifatnya Maknawi Bagaimana Dijawab Itu Contohnya Al-Lailata Al-Hilalu Bisa Menjadi Khobar Untuk Muktadak Yang Zat Contohnya Al-Lailata Al-Hilalu Ini Berarti Bertentangan Dengan Kaedah Kata Beliau Jawabannya Itu Mu'awal Itu Ada yang Dihapus Ada yang Dihapus Al-Lailata Al-Hilalu Maksudnya Rukyata Rukyatul Hilal Al-Lailata Kegiatan Melihat Hilal Akan Dilakukan Pada Malam Ini Ada pun Hilal Al-Lailah Hilal Pada Malam Ini Jumlah Yang Wairu Mufidah Kita Baca Syarah Qala Rahimah Allah Qawluhu Ani Zat Qala Fih Syarhil Jami' Al-Zat Wal-Jauhar Wal-Ain Wal-Jussah Al-Faz Mutaqaribah Ada Empat Istilah Zat Jauhar Ain Jussah Itu Semuanya Lafaz Lafaz Yang Berdekatan Maksudnya Al-Murad Biha Ma Yuqabilul Ma'ana Maksudnya Adalah Lawan Dari Ma'anawi Kalau Dalam Indonesia Istilahnya Konkret Abstrak Konkret Itu Ada Bendanya Terlihat Bisa Diraba Ada Ada Abstrak Makna Seperti Keadilan Kezaliman Dan Selepas Kesimpulannya Kesimpulannya Adalah An-Naz-Zarfa Ima Makaniyun Wa Ima Zamani Zaraf Itu Dua Macam Saja Makan Atas Zaman Fa Fa'ingkana Makanian Jaz'an Yukhbar Bihian Asma'i Zawad Wal Ma'ani Jika Kata Keterangan Waktu Kata Keterangan Itu Adalah Menunjukkan Tempat Maka Bisa Dalam Kata Seperti Itu Untuk Menjadi Khobar Dari Suatu Yang Zat Maupun Yang Ma'na Nahu Zaidun Khalfakah Khalfakah Zaraf Makan Zaidun Dia Ma'na Zaid Al Ilmu Indaka Bisa Juga Ilmu Itu Ma'na Wa'ingkana Zamaniyan Mansuban Kana Au Marfu'an Au Majururan Kalau Kata Itu Keterangan Waktu Baik Dia Marfu Atau Mansub Atau Majurur Ya Pokoknya Nama Waktu Jaza Yukhbar Bih An Asma'il Ma'ani Dunal Zawad Bisa Kata Keterangan Waktu Itu Untuk Ya Untuk Isim Ma'na Saja Adapun Zat Tidak Bisa Setakul Assawm Al Yawma Wassafaru Wadan Lihusul Al Fa'idah Bisa Khabar Untuk Zat Yang Sifatnya Ma'anawi Karena Kita Bisa Fahami Maksudnya Wa'amma Qawlul Arab Apa Wala Ta'qul Zaidun Al Yawmu Birafi Yawm Tapi Tidak Boleh Tidak Bisa Kita Bilan Zaidun Al Yawmu Dengan Merafakan Yawm Wala Zaidun Yawmal Jum'ah Zaid Pada Hari Jum'at Juga Tidak Bisa Tidak Berfa'idah Wala Zaidun Filyawm Biljar Liadam Ilfa'idah Semuanya Sama Tidak Bisa Menunjukkan Makna Sempurna Butuh Keterangan Tambahan Lagi Fa'amma Qawlul Arab Allaytal Allaylat Al-Hilal Binas Billaylah Ala Annahu Khabar Muqaddam Ada pun Perkataan Arang Arab Allaylat Al-Hilal Allaylat Zaraf Khabar Muqaddam Al-Hilal Muqtada Mu'akhar Walahhu Zalik Mimma Zahir Anahu Ukhbirafihi Bi Zarf Zaman Haniz Zat Atau Kalimat-kalimat Yang Semakna Dengan Ini Yang Zahirnya Berarti Ada Khobar Zaraf Zaman Tapi Muqtadaknya Zat Bagaimana Menjawabnya Fahuwa Mu'awwalun Itu Dita'wil Karena Sudah Ada Tadi Kaidah Dasar Zaraf Zaman Tidak Bisa Untuk Menjadi Keterangan Isim Zat Mu'awwal Dita'wil Bitaqdir Ismin Bitaqdir Ismi Makanan Mudaf Ila Zat Dengan Mentakbirkan Ada Isim Yang Sifatnya Maknawi Ya Diidafahkan Kepada Isim Zat Yang Zahir Tadi Misalnya Kan Tadi Isim Zat Yang Zahir Adalah Al-Hilal Kita Takdirkan Sebelum Al-Hilal Ada Mudaf Yang Berupa Isim Makna Al-Aslu Al-Laylaca Ru'yatul Hilal Itu Aslinya Kan Ru'ya Ismu Makna Ru'ya Ini Satu Yang Makna Ya Ya Berarti Setelah Ditakdirkan Ada Kata Ru'ya Ya Yang Menjadi Muktada Itu Bukan Al-Hilal Tapi Yang Dihapus Itu Sebenarnya Ya Diapus Itu Ini Mazhab Kebanyakan Orang Basrah Ahlinahu Basrah Sebagian Orang Ada Yang Bermazhab Boleh Boleh Saja Ya Walaupun Muktadaknya Isim Zad Boleh Khabarnya Zaraf Zaman Ya Tapi Tidak Mutlak Kata Mereka Lakin Bishar Zih An Yuqayyad Ya Ada Syaratnya Dia Ditaqyid Yaitu Diberi Tambahan Kata Ya Ka'an Yatakhafas Bizzaman Az Zaman Bilwasfin Misalnya Zaman Tadi Dikasih Na'at Nahu Nahnu Fi Yawmin Barid Ya Nahnu Fi Yawmin Barid Ya Ada Tambahan Barid Na'atnya Kalau Fi Yawmin Saja Tidak Mufin Aubi Izafah Zaman Dikasih Izafah Contohnya Nahnu Fi Syahri Rabihin Kami Berada Di Bulan Rabi Rabinya Awal Atau Sani Tidak Disebutkan Ini Bisa Aubi Alamiyah Atau Zaraf Zamannya Berupa Nama Nahnu Fi Ramadhan Aubi Gairi Zalik Atau Qait Yang Selain Itu Fa'in Lam Yufid Lam Yajuz Kalau Tidak Seperti Itu Tidak Berfa'idah Maka Tidak Boleh Jadi Yang Diafal Ka'idah Dasar Zaraf Zaman La Yukhbaru Bihi Haniz Zawad Illa 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 Ufidah Atau Illa Illa Afadah Kecuali Kalau Dia Berfa'idah Yaitu Bisa Memberikan Makna Yang Tidak Butuh Khobar Baru Kemudian Masuk Ke Matan Berikutnya Yaitu Khobar Kalau Kita Lihat Di Contoh Contoh Sebelumnya Khobarnya Selalu Satu Sekarang Boleh Enggak Khobar Itu Lebih Kata Beliau Wa Yajuzu Ta'adudul Khobari Boleh Khobar Itu Berbilang Lebih Dari Satu Nahu Zaidun Katibun Syair Khobarnya Dua Wa Qawlihi Ta'ala Wahua Al-Ghafuru Al-Wadudu Dua Zul Arshi Al-Majidu Empat Fa'alun Lima Yurin Lima Khobarnya Lima Qala Sharihu Rahimahullah Qawluhu Wayajuzu Ta'adudul Khobar Ilah Akhirihi Ayy Annal Asla Fil Mubtada An Yukhbar An Bikhabar Wahid Kedah Dasar Khobar Itu Satu Saja Minimal Nahu Zaidun Ka'im Soalnya Ini Zaidun Khobar Ka'im Wayajuzu Al-Sahih Ta'aduduhu Limubtada Wahidin Biogairi Harfi Avfin Dan Boleh Juga Berdasarkan Pendapat Yang Sahih Boleh Khobar Itu Lebih Dari Satu Walaupun Muktadak Cuma Satu Dan Walaupun Tidak Dikasih Huruf Atof Misalnya Zaidun Katibun Syair Tidak Usah Zaidun Katibun Wasyair Tidak Atau Zaidun Katib Wah Wasyair Tidak Usah Langsung Saja Wakil Ayah Contohnya Yang Di Ayat Itu Muktadak Nyahuwa Kemudian Khobar Nya Limah Fazeidun Muktada Wakatibun Khobar Awal Wasyairun Khobar Sani Ini Wal Ghafur Khobar Awal Ini Li Hua Ghafur Pada Ayat Timatan Itu Khobar Pertama Muktadanya Hua Al Wadud Khobar Sani Kemudian Zul Arshi Khobar Salis Wal Majidu Khobar Rabi Bagi Yang Baca Rafa Wafa'alun Lima Yuridu Khobar Khomis Khomis Jadi Khobarnya Ada Lima Kenapa Boleh Lebih Dari Satu Kata Beliau Wa Innama Jazza Zalik Liannal Khobar Kanna Ti Kenapa Boleh Khobar Lebih Dari Satu Karena Dia Seperti Naat Khobar Itu Seperti Naat Sesuatu Yang Satu Boleh Dia Itu Diberi Naat Lebih Dari Satu Nahu Ja' Zaidun Zaidun Manud Dikasih Naat Al-Katibu Syahir Boleh Bisa Dan Yang Semisal Dengan Dia Berarti Bisa Yaitu Khobar Khobar Itu Adalah Hukum Itu Keterangan Sesuatu Yang Walaupun Dia Satu Boleh Diberi Keterangan Lebih Dari Satu Sekarang Membahas Yang Tidak Membolehkan Tidak Membolehkan Khobar Lebih Dari Satu Lalu Bagaimana Mereka Bilang Kalau Ada Yang Zahirnya Khobar Lebih Dari Satu Seperti Tadi Zaidun Katibun Syahir Apa Mereka Katakan Ketika Ya Rab Mereka Yang Bila Enggak Boleh Khobar Lebih Dari Satu Mentakdirkan Ada Yang Dihapus Faya Kul Zaidun Katibun Wah Syahir Ya Ditakdirkan Ada Muktada Ya Yang Mahzuf Wah Wah Syahir Jadi Katibun Syahir Syahir Itu Khobar Dari Muktada Mahzuf Bagi Mereka Atau Mungkin Ada Juga Yang Mengelam Syahir Itu Menud Apa Namanya Ma'zuf Huruf Atof Diapus Zaidun Katibun Was Syahir Syahirun Diapuskan Kepada Katib Ya Karena Mengapus Huruf Atof Boleh Al-Muhim Ini Salah Satu Pendapat Ya Jadi Model Tidak Berubah Cuma Yang Berubah Itu Irop Tergantung Yang Milih Pendapat Yang Milih Pendapat Boleh Khobar Lebih Dari Satu Ya Dia Irop Semuanya Khobar Yang Milih Pendapat Khobar Satu Saja Maka Dia Bila Bila Ada Yang Mahzuf Bisa Muktadak Baru Muktadak Untuk Masing-masingnya Itu Bisa Juga Huruf Atof Wallahu A'lam Wahakaza Wahazakhilafu Zahir Tapi Yang Menunjukkan Lemah Pendapat Ini Karena Dia Berbeda Dari Yang Zahir Yang Nampak Dia Nggak Ada Muktadak Nya Nggak Ada Muktadak Baru Muktadak Nya Cuma Satu Dan Dalam Kaedah Umum Al-Asluh Ada Mutaqdir Kata Mereka Hukum Asalnya Tidak Ada Takdiran Takdiran Itu Takdiran Itu Baru Dipakai Kalau Yang Zahir Itu Tidak Bisa Terima Sulit Tidak Masuk Kaedah Maka Kita Takdirkan Misalnya Bersambungnya Huruf Jar Dengan Fi'il Misalnya Ni'makan Fi'il Kemasukan Huruf Jar Berarti Ditakdirkan Sesuatu Yang Bisa Dimasuki Oleh Huruf Jar Misalnya Isim Karena Kedanya Jelas Huruf Jar Itu Hanya Masuk Ke Isim Disinilah Kita Butuh Takdir Ada Pun Yang Seperti Ini Tidak Allah Wa'alam Ini Yang Bisa Kita Bahas Kemudian Untuk Bahasan Berikutnya Yaitu Khobar Boleh Mendahului Muttada Barakallafikum Sallallahu Assalamuala Assalamuala Wa Ali Sahab Sallallahu Sallallahu